Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang matematika Dengan tema Soal cerita matematika tentang FPB Atau faktor persekutuan terbesar Kita mulai bersama-sama Soal nomor 1 Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir Dan telur bebek sebanyak 21 butir Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek yang sama banyak Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Oke baik kita mulai bersama-sama ya Jika teman-teman menemukan soal seperti ini Ini bisa diselesaikan dengan FPB Atau faktor persekutuan terbesar Caranya adalah Kita tulis dulu yang pertama Angka telur ayamnya disini 18 Kita cari faktor 18 dulu ya Ini disini dan 21 disini Oke 18 18 dibagi 1 Hasilnya adalah 18 Yang di atas ini adalah faktornya ya teman-teman Oke 18 bagi 1 18 18 bagi 2 9 18 dibagi 3 6 18 dibagi 4 gak bisa Dibagi 5 gak bisa Dibagi 6 Hasilnya 3 Nah kemarin kita sudah belajar ya tentang FPB Kalau 2 pertemuan angka disini saling menyilang Yakni 3 di atas berubah 3 ke bawah 6 di atas berubah 6 ke bawah Maka selanjutnya adalah kita mengikuti jalur yang sama Jadi ini 9nya kita taruh atas 2nya taruh bawah 18nya taruh atas 1nya taruh bawah Nah jadi Tinggal kita pindahkan saja Jadi 1 2 3 6 9 Dan 18 Ini adalah faktor dari 18 Berikutnya adalah faktor dari 21 21 bagi 1 21 21 bagi 2 bisa gak? Gak bisa Dibagi 3 Hasilnya berapa? 7 Dibagi 4 gak bisa Bagi 5 gak bisa Bagi 6 gak bisa Bagi 7 Hasilnya di 3 Sudah ketemu ya Bolak-balik Lalu dibagi 21 lagi Disini atas Satunya ke bawah Ini merupakan faktor dari 21 Ya ini 1 3 7 2 1 Di antara faktor-faktor ini Manakah faktor Yang sama? Ya ini kita bisa menemukan Antara 1 Dan 3 Ini faktor sama ya Sama Nah Dari 2 angka ini Manakah FPB-nya Atau faktor yang terbesar Ya ini Tiga Ada tiga Ini faktor yang terbesarnya Jadi Jawaban nomor Satu adalah Setiap kardus berisi telur ayam Dan telur bebek yang sama Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Nah Perlukan Ratna Adalah Berapa ini? Tiga Jadi kardus yang paling banyak diperlukan Ratna adalah Tiga kardus Mudah kan teman-teman mengerjakan soal cerita dengan menggunakan FPB Dan lagi ke soal nomor 2 ya Soal nomor 2 Toko Sabar membuat 36 kue rasa coklat Dan 40 kue rasa keju Kedua jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak yang sama banyak Nah Pertanyaannya ada A dan B ya Yang A Berapa paling banyak kotak yang diperlukan Jika banyaknya kue pada setiap kotak sama banyak Yang B Berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak Ada A dan juga B Nah kita jawab dulu yang A ya Berapa banyak kotak yang diperlukan jika banyak kue pada setiap kotak sama banyak Ini sama pertanyaannya dengan soal nomor 1 tadi Mencari kotak ya Maka kita cari dulu FPB antara 36 dan 40 Ini 36 ya Kita cari faktor di 36 Sama dengan 36 bagi 1 36 36 bagi 2 18 36 bagi 3 Berapa 12 36 dibagi 4 9 36 bagi 5 bisa gak Gak bisa dibagi 6 Hasilnya 6 Nah Dibagi 7 gak bisa 8 gak bisa 9 lagi Nah dibagi 9 Hasilnya 4 Ini kan sudah bolak Berapa bolak-balik maka kita taruh saja 12 nya di atas 3 nya ke bawah 18 nya ke atas 2 nya ke bawah 36 nya ke atas 1 nya ke bawah Yang di atas ini merupakan faktor dari 36 Ada 1 2 3 4 4 6 6 9 12 12 18 dan 36 Berikutnya faktor dari 40 Coba kita cari ya Faktor dari 40 ada 40 bagi 1 40 40 dibagi 2 20 40 bagi 3 bisa gak? Gak bisa Dibagi 4 10 dibagi 5 8 Dibagi 6 gak bisa Dibagi 7 gak bisa Dibagi 8 5 Sudah bolak-balik 10 nya ke atas 4 nya ke bawah 20 nya ke atas 2 nya ke bawah 40 nya ke atas 1 nya ke bawah Ini faktor dari 40 teman-teman Ini faktor dari 40 Dari faktor-faktor ini manakah yang sama? Ada 1 Ada 2 Ada 4 Ada berapa lagi setelah 4? Tidak ada lagi Jadi ada 1, 2, dan 4 Nah dari 3 faktor ini manakah faktor terbesarnya? Ya ini berapa? 4 Jadi nomor 1 Yang A Berapa banyak kotak yang diperlukan? Jika banyak kue pada setiap kotak Sama banyak Jadi kotak yang diperlukan Kotak yang diperlukan Adalah berapa teman-teman? Adalah M4 Oke benar M4 Oke yang B ya Berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak? Ada berapa? Berapa banyak kue? Nah berapa banyak kuenya juga M4 Berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak? Nah dari setiap kotak tadi Dari setiap kotak tadi Berapa banyak kue ya? Ada berapa banyak kue? Dan keju dari 4 kotak ini Jadi dari 4 kotak adalah Kita tinggal bagi saja 36 Dibagi M4 Untuk yang pertama 36 bagi 4 berapa teman-teman? 36 bagi 4 adalah 9 Terus yang ini 40 Dibagi 4 sama dengan berapa teman-teman? Hasilnya adalah 10 Jadi Kue rasa coklat adalah 9 Dan kue rasa keju adalah 10 Di setiap kotak Mudahkan teman-teman Mengerjakan soal matematika tentang FPB Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini